DPRD Kabupaten Cianjur, Nisrenan, Turta Ngucap Sumpah, Janji Opat Anggota Anyar DPRD Pergantian Antarwaktu, Anggota DPRD Kabupaten Cianjur, Periode 2014-2018 Pejumah Berang. Yang anggota Anyar DPRD yang opateh menggantikan opat anggota, anu ngundur kendiri lantaran pindah ke Partai Sejen. Eta isrenan turta ucap sumpah te diluluhanku Ketua DPRD Yadi Mulyadi, turta diluhanku Wakil Bupati Cianjur Herman Suherman, Anggota DPRD Cianjur, jengmang ratus-ratus tamu undangan. Dina rapat paripurna istimewa anu dilakonan poe jumah berangteh, DPRD Cianjur resmi ngisrenan turnyokot ucap sumpah opat anggota DPRD Cianjur di Partai Demokrat salaku gaganti anggota DPRD Kabupaten Cianjur masa jabatan tahun 2014-2018. Eta anggota DPRD anu opateh di fraksi Partai Demokratnya Eta Ndi Cahyadi digantiku Hajah Lilisboi, Usep Setiawan digantiku Yanto Mustaram, Muhammad Riksa Iman Pribadi digantiku Asep Setiawan, turta Muhammad Heri Hirawan digantiku Gege Titin Mariani. Pangna diganti eta para anggota Partai Demokrat teh pindah ke Partai Nasdem. Salah seorang anggota Dewan Anuanyar di Istrenan, turjari anggota Komisi 2, Hajah Lilisboi Nemraken, program Kaharupna Satu Tas di Istrenan, dirina bakal ngadeg-deg ke daerah pemilihan Nana di Dapil Hiji, diken nepungan masyarakat tur tangga Bandungan Bang Baluhna, anusalila iya karandapan tur bakal disaluyuken kena program Anuaya di Komisi 2. Yang pertama apa buat jadinya? Saya bersyukur, kalau saya ada mudah-mudahan, mudah-mudahan, saya bisa menjadi anak-anak-anak-anak, yang pertama yang tadi jadi saya adalah penuh para untuk masalahan jadinya. Artinya setelah ini program pertama apa yang akan dijalankan? Program pertama yang tadi dijalankan saya, kita akan melihat masyarakat di dalam itu yang membantung kepadanya yang menutup saya. Kami ingin tahu apa yang sudah diperbuat oleh ibu kebunan, yang lebih satu, apa yang harus diteruskan, apa yang sudah dibuat. Kami ingin tahu apabila yang memang harus diteruskan, akan saya teruskan kebaikannya. Terima kasih. Terima kasih. Sebetulnya ada 6, 2 lagi dari praksi Gawalkar belum turun, dari gubernur. Dilantik naik taopat anggota DPRD selaku pergantian antarawaktu, dipeharap bisa jadi anggota DPRD anunggu, serta ngelaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.